Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Di samping saya adalah Suzuki Baleno Hatchback 2019 Nah, mobil ini adalah andalan Suzuki untuk bersaing dengan Toyota Yaris, Honda Jazz, ataupun Kia Rio Nah, ini adalah mobil unit baru, facelift 2019 Sebelumnya, dia sudah ada di Indonesia sejak 2017 Namun, dengan facelift ada beberapa ubahan yang tentunya membuat mobil ini tampak lebih menarik Ubahannya harus ditebus dengan tambahan dana sebesar 3 juta lebih mahal ketimbang model sebelumnya Namun, kita sangat penasaran apa saja keunggulannya Oke, tonton video ini sampai habis ya Kebetulan kami belum sempat mereview yang model 2017 Namun, sekalian saja nih pada model facelift ini kita jelaskan apalagi penambahan yang terjadi pada mobil ini Tampilannya memang mirip sekali, namun pada tampilan depan ini justru adalah yang paling menonjol Terlihat sekali perbedaannya ketimbang model 2017 Dilihat dari grillnya, yang model 2017 itu grillnya begitu rapat dan banyak sekali aksen kromnya Sekarang, honeycombnya dibuat lebih berjarak, lebih tebal dan ada aksen krom yang melintas seperti ini Ini tampilannya jadi terkesan lebih modern Oke, dibilang lampu depannya juga desainnya sebenarnya sama seperti model sebelumnya Tapi, dia sudah menggunakan LED lampu depannya Sementara yang tampilan model sebelumnya masih menggunakan bohlam HID Jadi, sekarang lampunya jadi lebih terang lagi dibanding model yang sebelumnya Sementara itu ada di RLA LED juga ada seperti model sebelumnya di bagian sini Nah, mobil ini unggul memiliki ground clearance mencapai 170 mm Ketimbang para rivalnya seperti Honda Jazz, Toyota Yaris, ataupun Mazda 2 Mobil ini jelas memiliki ground clearance yang paling tinggi di kelasnya Sementara, kita beralih ke bagian samping Selain pada tampilan depan, yang paling menonjol dari mobil ini adalah Apalagi untuk model faceliftnya Tentunya penggunaan velg baru Dia sekarang sudah dual tone, tapi ringnya masih sama 16 Kemudian, balutan bannya juga sama 195-55 Tapi, sekarang desainnya jadi terkesan lebih modern Ketimbang model sebelumnya yang terlihat simple banget Jadi, modelnya terkesan seperti velg dope saja Nah, sekarang waktunya kita beralih ke bagian belakang Beruntungnya, pada model facelift 2019 ini tidak ada ubahan Pada Baleno hatchback ketimbang model 2017 Dia masih sama, ada spoilernya, defogger Kemudian, ada wafer barian belakang Kemudian, bisa kita lihat desainnya ini juga sama seperti model sebelumnya Di sini ada dia lampu LED Kemudian, ada bohlam hologen biasa Dan, ada 4 titik sensor yang terlihat di bagian samping Satu, dua, tiga, dan empat Sayangnya, mobil ini belum dilengkapi dengan kamera mundur Bisa kita lihat, ini ada seperti space untuk menaruh kamera di sini Namun, ternyata ini belum diberikan langsung oleh Suzuki secara OIM Selanjutnya, mari kita lihat seberapa besar bagasi mobil ini Bukaannya ada di bawah sini Dan, kita lihat bibir bagasinya cukup tinggi Sehingga, effort buat Anda yang ingin membawa koper berukuran besar Kemudian, membawanya dan meletakkannya Tentu, Anda membutuhkan tenaga yang ekstra untuk menaruh bagasi sini Namun, di dalam bagasi ini cukup dalam Dan, sepertinya ada space seperti dua ukuran koper medium Bisa masuk di dalam bagasi sini Kemudian, ada yang menarik lagi yang bahkan tidak dimiliki Honda Jazz sekalipun Yaitu, partisi di bagian atas ini Ini juga ada beberapa fungsi Yaitu, pertama bisa melindungi barang Anda yang ada di dalam bagasi Kemudian, ini bisa diletakkan barang-barang ringan seperti tisu Ataupun bantal yang biasa Anda bawa dalam perjalanan jauh Bisa ditaruh diletakkan di sana Sementara, untuk Anda yang hanya menggunakan mobil ini Hanya berdua saja dengan pasangan Anda Kemudian, Anda berencana untuk keluar kota Dan membawa barang banyak Maka, cukup dilipat saja Bangku baris keduanya Caranya cukup memudah dengan menarik partisi ini dulu Kemudian, tinggal merebahkan bangku baris kedua seperti ini Meski demikian, ini tidak bisa rata lantai Sehingga akan membuat barang bawaan Anda yang diletakkan di bagian tengah Sedikit, mumbul gitu ke atas Sekarang kita melihat jantung pacunya Dia juga pakai mesin R3 yang lama 1400 cc Kemudian, tenaga puncaknya mencapai 92,5 PS Dan torsinya mencapai 130 Nm Kemudian, mesin ini disandingkan dengan transmisi 4 percepatan otomatik Ataupun 5 percepatan manual Nah, tergantung Anda memiliki varian yang mana Kemudian, mobil ini Jika dibandingkan para rivalnya Yaitu Honda Jazz atau Toyota Yaris Maka, memiliki tenaga dan torsi Paling kecil dibanding para kompetitornya tersebut Namun, nanti kita coba Apakah ia memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih baik Dengan mesin yang tentunya berkapasitas lebih kecil Nanti kita cek Sekarang, saya sudah di kabin bagian belakang Dan bisa dilihat, ini posisi mengemudi saya Leg room-nya masih cukup luas Sementara head room-nya juga masih cukup baik Jika saya duduk di bagian belakang sini Sayangnya, duduknya cukup tegap Ini tidak bisa di-reclining lagi Ini posisinya sudah seperti ini Namun, Anda yang ingin lebih nyaman lagi duduknya Bisa mengatur headrest-nya seperti ini Mungkin bisa lebih tinggi Ataupun lebih turun lagi Nah, di bagian belakang sini Juga untuk ketiga penumpangnya Sudah dilengkapi dengan Seat belt yang 3 titik seperti ini Jadi, lebih aman ketika mengemudi jarak jauh Lalu, di sini ada power outlet Buat Anda yang ingin menge-charge gadget Anda Dan ada kompartemennya untuk Anda meletakkan gadget Anda Nah, buat Anda yang suka berpergian jauh Kemudian Anda masih Biasa membawa majalah Ataupun file-file penting lainnya Sayangnya, tidak ada ruang penyimpanan Di jok bagian belakang pengemudi ini Namun, tersedia di bagian penumpang kiri Jadi, Anda bisa meletakkan Majalah Anda atau file penting lainnya Seperti tadi Diletakkan di bagian kiri sini Kemudian, ada lagi Di sini ada tambahan cup holder Sebanyak 2 buah Di door trim sebelah kanan Dan di sebelah kiri Jadi, di bagian belakang ada 2 buah cup holder Buat Anda yang terbiasa membawa botol untuk berpergian Pada bagian depan Sebenarnya, mobil ini sudah cukup nyaman dikemudikan Namun, buat Anda yang mencari fun to drive Yaitu mengemudinya juga lebih relax Agak turun ke bawah Maka, mobil ini bukan pilihan yang tepat Karena settingan kursinya meskipun lengkap Bisa naik turun Kemudian bisa reclining dan juga maju-mundur Namun, kursinya terasa tinggi sekali Tidak bisa dibuat lebih rendah lagi Jadi, kita mengakalinya dengan Setir ini yang juga pengaturannya bisa diatur Naik turun Dan ada teleskopiknya seperti ini Jadi, membuat Anda sedikit lebih nyaman Dan lebih mudah mengatur Posisi mengemudi yang lebih nyaman Untuk melihat pandangan jauh ke depan Sementara, untuk dashboardnya sendiri Cukup enak Cukup landai Ini membuat kita Jadi, bisa melihat bagian depan Seberapa jauh Jaraknya dengan mobil depan Jadi, cukup mudah sekali Seperti ini Nah, di luar itu semua Mobil ini juga Dilengkapi dengan Pengaturan AC Yang sudah lengkap Seperti Pengaturan suhu Ataupun temperatur AC Namun, semuanya masih dengan Tombol Seperti ini Dan, satu-satunya yang bisa Anda lihat Perbedaannya ketimbang model 2017 adalah Dia penggunaan warna Pada jok ini nih Jadi, sekarang ada biru dongkar di bagian tengah Kemudian, di sampingnya warna hitam Sementara yang model 2017 Hanya satu warna Tidak two-tone seperti ini Dan ini Hanya menjadikan mobil ini terlihat Berbeda saja dibanding model 2017 Namun, secara estetika Mana menurut saya Lebih bagus yang tampilannya Serasi dengan warna dashboard Seperti lansiran 2017 tentunya Kemudian, jika kita lihat Head unitnya juga tidak ada ubahan Berikut juga fiturnya Sama saja dengan model sebelumnya Kita masih bisa mengatur Head unit ini untuk Bluetooth Kemudian, ada settingan AUX Atau USB Namun, belum ada konektivitas seperti Apple CarPlay Ataupun Android Auto Nah, tapi yang menariknya adalah Head unit ini juga cukup responsif Jika kita tekan Mudah sekali Langsung untuk berpindah frekuensinya Secara overall Memang mobil ini Terasa minim sekali Ubahannya dibanding nomor Lansiran 2017 Namun, hal tersebut Membuat mobil ini juga Jika kita bandingkan dengan Para kompetitornya Juga masih tidak ketinggalan Karena tampilannya juga Begitu menarik Di bagian interior Meskipun kualitas dashboardnya Bisa kita lihat Masih kurang baik Dia masih menggunakan Beragam plastik tipis Di bagian dashboard seperti ini Sisanya Tampilannya cukup menarik Untuk dimiliki Apalagi untuk Anda yang mencari Hatchback Untuk digunakan Di dalam perkotaan saja Mobil ini cukup layak Kemudian, setirnya Mobil ini sudah sangat nyaman Ini seperti milik R3 yang model lama Dan sudah ada pengaturan Audio steering switch di sini Anda bisa mengatur audio Volumenya Kemudian, modenya Juga bisa diatur Dan ada pencetan Untuk konektivitas bluetooth Jadi, jika Anda Kesulitan untuk menggapainya Di sini Anda bisa konektivitas Dengan mencet tombol bluetooth Di setir ini Nah, berlanjut ke MID-nya Tidak ada ubahan Ketimbang model 2017 Namun, ini juga cukup informatif Tidak hanya bisa melihat Seberapa banyak bensin Anda Kemudian, Anda mengemudi Seberapa hemat Tapi, ada juga untuk melihat Torsi dan juga power Dari mobil ini Wah, berarti ini sudah cukup lengkap Sehingga, buat Anda yang ingin Mengetahui seberapa banyak Power yang Anda gunakan Ketika Anda kick down Anda bisa lihat Di bagian ini Berlanjut, kita membahas Dengan kompartemennya Mobil ini di bagian depan Sudah terdapat Cup holder sebanyak 4 buah Di door trim di bagian kanan Kemudian, di tengah bisa 2 Dan di bagian kiri ada 1 Jadi, total 4 buah Keseluruhan, jadi ada 6 buah Karena ditambah di bagian belakang Ada 2 buah lagi Sementara kita lihat Door trim-nya Menggunakan bahan plastik Yang sama seperti dashboard Namun, di bagian tengah sini Ada bahan kain Yang mengikuti Biro donker Warnanya seperti jok Di bagian tengah sini Di bagian kanan Kita juga bisa melihat Ada pengaturan Lampu bagian depan Jadi, Anda bisa mengatur Seberapa tinggi Lampu bagian depan Anda Dan Mobil ini sudah dilengkapi Dengan engine start-stop Yang tersedia di bagian Kanan pengemudi sini Untuk tambahan fitur pelengkap Anda memiliki Power outlet Di bagian depan Kemudian, ada juga Konektivitas untuk AUX Dan juga USB Yang terlihat Ada di bawah sini Sementara untuk Anda Yang ingin menaruh gadget Anda Ada juga kompartemen Di bagian tengah Yang tertutup ini Namun, tidak memiliki Ruang yang cukup lebar Sehingga Terbatas sekali Anda meletakkan Barang bawaan Anda Di bagian sini Nah, ini juga Jika kita tutup Ini ada Sandaran sedikit Untuk siku Anda Namun, tidak bisa Dikatakan armrest Karena Bentuknya hanya Kecil sekali Di bagian tengah ini Kebetulan Varian yang kami bahas ini Adalah Bertransmisi otomatik Empat percepatan Dan Anda bisa lihat sendiri Tuasnya juga sudah Dilengkapi dengan Bahan kulit Di bagian atas Sehingga Mengenggamnya cukup Nyaman sekali Cukup gampang Dan ini ada Tombol untuk Anda Menggunakan fitur Overdrive Di mobil ini Ubahan positif Pada tampilan eksterior Dan interior Baleno ini Tergolong Cukup menarik Tapi Soal rasa berkendara Apakah Ada perbedaannya Dengan model terdahulu Oleh karena itu Kami pun Langsung Melajukan mobil ini Dan Kami mulai Dari merasakan Kenyamanan Serta Pengendaliannya Terlebih dahulu Berbicara pengendalian Baleno hatchback ini Tergolong Mobil yang cukup nyaman Karena dia Punya jok Yang cukup tebal Kemudian pengaturan Kursinya juga lengkap Dan yang paling anak Juga Stirnya begitu ringan Sehingga Memudahkan Anda Ketika menghadapi Kemacetan Dan ingin bermanuver Kemudian Pengaturannya juga lengkap Sehingga Memudahkan Anda Untuk Mendapatkan posisi Yang nyaman Ketika mengemudi Dan bisa melihat Pandangan jauh ke depan Dan tentunya Yang perlu diingat adalah Suspensi mobil ini Termasuk Suspensi yang empuk Jadi mobil ini Memiliki redaman Yang cukup baik Walaupun Anda Melewati jalanan Yang konturnya Tidak baik Dan secara keseluruhan Saya menyukai Menggunakan mobil ini Apalagi Terasa sekali Dan cukup irit Untuk digunakan Dalam harian Anda Mesin ke-14B Yang digunakan mobil ini Adalah mesin yang sama Seperti yang digunakan R3 Yang kita juga tahu Kalau konsumsi bahan bakarnya Adalah yang terbaik Di kelasnya Sehingga kami juga penasaran Dengan konsumsi bahan bakar Mobil ini Dan hasilnya juga Cukup baik Mobil ini berhasil Mencatatkan konsumsi bahan bakar Di dalam kota Mencapai 12,8 km per liter Kami mencobanya Dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam Kemudian setelah itu Kami mencoba Rute keluar kota Dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam Hasilnya kami mencatatkan Konsumsi mencapai 19,8 km per liter Sebuah hasil yang impresif Dan itu adalah kabar baik Untuk para konsumen Yang ingin membeli mobil ini Tapi tunggu dulu Apakah mobil ini Masih layak untuk dibeli Sebelumnya kita ketahui dulu Kelemahan mobil ini Dari beragam keunggulan mobil ini Kami juga mendapatkan Beberapa kekurangan Yang mungkin bisa ditingkatkan Pihak Suzuki Nantinya jika ingin Baleno lebih berkembang lagi Dan kembali dimiknati oleh Para konsumen di tanah air Pertama mobil ini Punya blind spot Yang cukup mengganggu Yaitu di pilar A nya ini Dia terlalu besar Kemudian Dia juga punya Spion yang cukup kecil Sehingga Akan mempersulit kita Ketika ingin Melihat di bagian kanan Dan kiri mobil Apalagi mobil ini Memiliki bokong Yang cukup besar Sehingga Kita harus mengecek terus Kalau kita ingin Bermanuver Kemudian Settingan bangkunya ini Terasa begitu tinggi Kita tidak bisa Mengaturnya Lebih fun to drive lagi Seperti halnya Yang dimiliki Honda Jazz Ataupun Toyota Yaris Jadi posisinya ini Agak tegap Dan tergolong tinggi Ketimbang para kompetitornya Kemudian Yang tidak saya sukai Lainnya adalah Head unitnya Jika kalian mengoperasikannya Di siang hari Dimana ada Paparan sinar masuk Kedalam kabin Tentu ini akan terasa Sekali silau Dan tentunya Membuat Anda Tidak fokus Untuk mengatur Sesuatu di head unit ini Nah sisanya Mobil ini Memang tergolong Lebih tinggi Dibanding para kompetitornya Namun demikian Walaupun sedikit Membuat mobil ini Terasa Tidak stabil Ketika bermanuver Namun Hal tersebut Ada juga plusnya Yaitu mobil ini Bisa menghajar Beberapa Jalanan Yang konturnya Tidak rata Oke kesimpulannya Buat Anda yang bosan Dengan tampilan Toyota Yaris Ataupun Honda Jazz Yang belum Ada model barunya Maka Suzuki Baleno Hatchback ini Bisa Anda Sangat pertimbangkan Harganya juga Lebih murah Ketimbang para kompetitor Dengan mesin yang Bisa dikategorikan Lebih irit Ketimbang para kompetitor Maka Suzuki Baleno Hatchback ini Juga bisa Anda raih Dengan harga Yang cukup terjangkau Yaitu Untuk manualnya 227 juta saja Dan Untuk yang varian Matic Hanya bisa ditebus Dengan harga 239,5 juta Jika Anda suka video ini Jangan lupa klik like Subscribe Serta tuliskan komen Di kolom komentar Main-main juga Ke website kami Di www.autodriver.com Sementara Buat Anda yang Download aplikasi Jangan lupa Download aplikasi Autodriver Di Google Play Store Terima kasih Anda Sudah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa Di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton